Full-time job vs freelancer Kata siapa freelancer lebih enak? Menjadi freelancer mungkin jadi hidaman bagi sebagian orang. Gimana enggak? Kita nggak harus kerja 8 jam sehari, nggak ketemu bos nyebelin, bayaran juga worth it, bahkan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja full-time. Tapi, apakah freelance selalu lebih baik daripada full-time? Kalau iya, gimana caranya memulai dan apa aja resikonya? Manakah yang sebaiknya yeo ters pilih? Bekerja full-time atau freelance? Welcome di udah tau belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Berdasarkan survei dari Medlife yang dikutip dari USA Today, sebanyak 57% pekerja ternyata lebih memilih freelance dibandingkan full-time job. Bahkan, 74% millennials menyatakan ketertarikannya pada freelance. Freelance pun jadi makin populer seiring dengan berkembangnya teknologi. Beberapa pekerjaan yang biasanya bisa dikerjakan secara freelance adalah desain grafis, web designer, consultant bisnis, digital marketer, content creator, penulis lepas, dan lain-lain. Opsi freelance menjadi semakin menarik bagi anak muda karena kebanyakan dari jenis pekerjaan di atas bisa dikerjakan dari rumah alias WFH atau bisa dikerjakan dari mana saja. Sebenarnya, baik menjadi freelance maupun pekerja full-time punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kamu bisa memutuskan pilihan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal ini. Satu, fleksibilitas. Fleksibilitas Semua orang pasti suka fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini adalah keuntungan besar untuk kamu yang berkarir sebagai freelancer karena kamu bisa mengatur jadwal dan beban kerja kamu sendiri. Kalau kamu pengen menghasilkan lebih banyak uang, kamu bisa menerima lebih banyak klien dan bekerja lebih lama. Tapi, kalau kamu pengen lebih santai, kamu bisa mengurangi pekerjaan dengan nggak menerima klien baru. Keuntungan lainnya, kamu juga bisa mengubah rencana dalam sekejap. Misalnya, kalau kamu berencana untuk kerja dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Terus tiba-tiba, kamu ada urusan mendadak dan kamu bisa bekerja di sore atau malam hari selama deadline masih aman. Kamu juga nggak perlu datang ke gantor, mau kerja di rumah, gunung, pantai. Nggak masalah, karena yang penting kamu bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dari klien. Tentu aja ini jadi privilege yang nggak dimiliki jika kamu bekerja full-time. Pekerja full-time memiliki jadwal kerja yang harus diikuti sesuai aturan kantor. Misalnya, wajib bekerja minimal 8 jam sehari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kehadiran jadi hal yang penting, bahkan jadi poin penilaian kinerja karyawan. Kalau sering telat, konsekuensinya bisa ditegur dan juga dipotong gaji, bahkan surat peringatan. Meski sekarang sebagian perusahaan memperlakukan sistem WFH, tapi banyak juga nih perusahaan yang mengharuskan pekerjanya bekerja dari kantor lho. Menjadi pekerja full-time juga nggak bisa lembur seenak jidat. Hari libur hanya ada di weekend atau hari libur nasional. Kalau mau libur di hari kerja, boleh-boleh aja sih, tapi harus mengajukan cuti yang perlu disetujui oleh atasan terlebih dahulu. 2. Kabilitas Dengan menjadi freelancer, kamu mendapatkan fleksibilitas, tapi nggak stabilitas. Karena kamu sendiri yang akan bertanggung jawab pada pendapatanmu. Kalau kamu malas mencari klien baru, pendapatanmu bisa jadi kecil, tapi kalau kamu rajin dan menerima banyak klien, pendapatanmu bisa jadi besar. Tentu aja ada faktor lainnya yang nggak bisa kamu prediksi. Bisa aja dalam satu bulan, kamu punya banyak klien, dan di bulan lainnya kamu nggak punya klien sama sekali. Bahkan di beberapa kasus, ada freelancer yang ditawar dengan harga murah atau harga teman dan udah jadi rahasia umum fee freelance kadang cairnya juga lama. Jadi pastikan kalau kamu berkarir sebagai freelancer, kamu dibayar secara profesional ya. Sedangkan dengan menjadi pekerja full-time, pendapatanmu jauh lebih stabil karena gaji yang kamu terima setiap bulan sudah jelas dan besarnya juga sama. Rinciannya juga banyak, ada gaji pokok, uang makan, uang transport, ada juga tunjangan kinerja. Setiap tahun kamu juga mendapatkan tunjangan hari raya atau THR plus bonus. Pekerja full-time juga sering mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan, BPJS, hingga budget komunikasi. Tentu saja itu semua nggak dimiliki oleh freelancer. Bicara mengenai stabilitas, pekerja full-time jelas lebih unggul karena pendapatan jelas dan juga teratur. Kamu pun lebih mudah mengatur dan merencanakan keuangan. Misalnya, kalau kamu mau ambil cicilan rumah, motor, maupun mobil, bank dan lembaga keuangan akan minta slip gaji dan menanyakan lama kamu bekerja. Saat kamu mau traveling ke luar negeri yang memerlukan visa pun, pekerja full-time punya kesempatan lebih besar untuk di-approve visanya karena mereka dianggap punya keterikatan dengan perusahaan dan negara tempat tinggal. 3. Kontrol Pekerja full-time punya leader yang akan mengatur apa yang harus dikerjakan dan sebagai karyawan, tentu saja harus mematuhi perintah atasan. Pekerja full-time juga nggak punya power untuk memutuskan apa yang ingin mereka kerjakan dan kalau ingin melakukan perubahan, mereka harus minta approval atasan terlebih dahulu. Hal ini tentu saja beda banget sama freelancer. Freelancer memiliki kendali penuh atas apa yang mereka kerjakan. Mulai dari menentukan jadwal kerja, jenis pekerjaan, maupun tempat kerja. Mereka memang punya klien dan klien mereka juga punya persyaratan dan standar kerjanya sendiri. Tapi balik lagi, segala keputusan ada di tangan freelancer. Kalau mereka nggak suka dengan persyaratan klien, mereka bisa melepas proyek itu dan mencari klien baru. 4. Benefit Kita mulai dari pekerja full-time. Selain gaji, tunjangan, dan THR yang udah kita bahas tadi, pekerja full-time punya beberapa benefit lainnya. 1. Cuti berbayar Kebanyakan pekerja full-time punya 20-30 hari cuti berbayar setiap tahunnya. Waktu inilah yang mereka bisa gunakan untuk beristirahat, liburan, me-time, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. 2. Cuti sakit Saat pekerja full-time sakit, mereka bisa mengambil cuti untuk beristirahat tanpa dipotong gaji. Mereka juga punya asuransi yang ditanggung perusahaan untuk biaya pengobatan mereka. Bahkan, di beberapa perusahaan, bukan cuma asuransi kesehatan pekerjanya saja yang ditanggung, tapi juga pasangan dan anak mereka. 3. Jaminan Pensiun Jaminan pensiun adalah salah satu benefit yang nggak bisa dirasakan sekarang tapi sangat berguna di masa depan. Ketika kita udah memasuki usia pensiun, kita akan diberhentikan oleh perusahaan dan akan mendapatkan uang pensiun. Uang pensiun ini biasanya berjumlah cukup besar tergantung berapa lama kita sudah pekerja. 4. Kesempatan Upgrade Diri Meskipun nggak semua perusahaan punya budgeting untuk meng-upgrade diri pekerjanya, tapi benefit ini juga sangat berguna. Perusahaan akan membiayai kursus atau bahkan menyekolahkan pekerjanya yang dianggap potensial. Ada juga training yang diberikan perusahaan untuk mengasah skill dan juga kemampuannya. Terus, benefitnya buat freelancer apa? Tentu aja ya, dari 4 poin tadi nggak akan didapatkan oleh seorang freelancer. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak akan dapat uang. Saat mereka sakit, mereka juga membiayai pengobatan mereka sendiri. Nggak ada juga dana pensiun dari perusahaan atau kalau mau upgrade diri, mereka juga harus mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri. Tapi jangan khawatir, mereka juga punya benefit seperti fleksibilitas, kontrol, dan kesempatan mendapatkan pendapatan yang besar seperti yang tadi kita udah bahas. Kalau kita pintar mengatur keuangan, kita juga bisa mengatur budget kita untuk upgrade skill dan juga ikut asuransi. 5. Motivasi Motivasi emang datangnya dari diri sendiri, tapi kadang kita perlu rangsangan supaya tetap produktif setiap harinya. Pekerja full-time punya berbagai aturan yang menuntut mereka untuk produktif setiap hari. Kalau mereka nggak produktif, mereka bisa di-SP, bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Sementara freelancer, nggak ada yang menuntut mereka untuk bekerja setiap hari. Sehingga bisa saja, mereka jadi nggak produktif. Kalau dibiarkan terus-menerus, tentu saja akan berpengaruh ke kualitas hidup mereka dan pastinya tebal kantong mereka. Terus kalau ditanya, mana yang lebih baik antara freelance dan pekerja full-time? Tentu saja, ya seperti yang udah kita bahas, semuanya punya poin-poin kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi Yowontop mau ngasih tips buat kamu yang mau sukses dengan menjadi freelancer. 1. Coba jadi karyawan dulu Kalau kamu baru lulus kuliah, cobain dulu jadi pekerja full-time. Jangan ngegabah, langsung memutuskan jadi freelancer aja. Kamu masih butuh banyak sekali belajar dan memperluas networking. Karena kebanyakan freelancer dapet jobnya ya dari networking. Dengan bekerja full-time, kamu akan kenal banyak teman dan rekan kerja baru serta punya network dari klien, supplier, dan juga lainnya. 2. Mulai nyoba jadi freelancer Kalau kamu udah bisa mengatur ritme dan time management kamu, mulailah cobain jadi freelancer tanpa melepas kerjaan full-time kamu. Dengan menjalankan keduanya, bisa buat pendapatan kamu jauh lebih banyak. Tapi inget akan ada konsekuensinya, yaitu waktu istirahat dan main kamu akan berkurang. 3. Timbang-timbang resikonya Ketika kamu udah terbiasa ambil job freelance dengan kerjaan lancar, saat kamu berhitung plus minusnya dan menibang-nibang segala resikonya, ketika pendapatan freelance kamu udah jauh lebih besar dari pendapatan full-time dan setiap bulannya klienmu terus bertambah, kamu bisa mulai melepas pekerjaan full-time kamu dan menjadi freelancer sejati. Tapi, ada beberapa rules yang harus kamu terapkan supaya kualitas hidupmu tidak menurun. 1. Kamu wajib menargetkan besar gaji kamu sendiri setiap bulannya. Freelancer punya pendapatan yang gak tetap, itulah pentingnya kamu menentukan gajimu sendiri setiap bulannya. Jadi, misalkan di bulan ini pendapatanmu lebih besar dari gaji yang kamu targetin, kamu bisa memasukkan sisanya untuk antisipasi jika bulan berikutnya pendapatanmu gak bisa menutupi gajimu. Jadi, jangan mentang-mentang bulan ini cuannya banyak, terus langsung foya-foya ya. 2. Wajib punya asuransi Ini juga penting dan gak boleh di-skip. Sebagai freelancer, gak ada yang nanggung kesehatan kamu. Makanya, kamu wajib punya asuransi. Kamu gak mau kan, tiba-tiba uang ratusan juta melayang buat biaya pengobatan karena kamu gak punya asuransi. 3. Wajib punya dana darurat Umumnya, dana darurat jumlahnya 3 kali dari total pengeluaran setiap bulannya. Khusus kamu freelancer yang pendapatannya gak pasti, paling gak, kamu harus punya dana darurat 6-12 kali dari total pengeluaran. 4. Disiplin Walaupun semua kontrol ada di diri kamu sendiri, tapi kamu harus disiplin. Jangan biarkan rasa malas mendominasimu. Ada job atau gak ada job, kamu harus tetap produktif. Nah, itu dia ya uter sehal-hal yang wajib kamu pertimbangkan untuk menentukan jalan karir kamu ke depannya. Semoga bermanfaat ya. Kamu sendiri lebih tertarik untuk bekerja full-time atau freelance. Share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on top. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax